Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jek. Nah, sejak insiden marahnya nasabah Bank Mandiri, yang kemarin nih, Bank Mandiri Mitra Usaha Sarulangun, KCP Seri Pelayang, terkait hilangnya anggunan berupa sertifikat rumah, pihak manajemen bank pun memilih untuk bungkam. Ngapainya harus bungkam? Harusnya ini bertanggung jawab lah. Kalau tidak, itikat baik kayak apa kayak obrolin, antara dua belah pihak, biar selesai nih permasalahannya nih. Bagaimana informasinya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jek. Terkait laporan hilangnya anggunan sertifikat rumah milik Rahmat, nasabah Bank Mandiri Mitra Usaha Sarulangun, KCP Seri Pelayang, hingga saat ini terus bergulir, polisi terus melakukan pendalaman. Dari laporan Rahmat dan Rini beberapa waktu lalu. Sementara itu, pihak manajemen Bank Mandiri Mitra Usaha Sarulangun, KCP Seri Pelayang, yang dikomandai Ruli Firlyangsa, secara resmi telah mengeluarkan surat keterangan SHM hilang, yang berbunyi kredit Rahmat Saputra sebesar 100 juta rupiah. Dinyatakan telah lunas di Bank Mandiri sejak 17 Januari 2022 lalu, dan SHM nomor 1150, luas 144 meter persegi. Atas nama Diana Wati, berlokasi di Sarulangun, Kembang, yang menjadi jaminan di Bank Mandiri, KCP Seri Pelayang, tidak diketemukan dalam administrasi kantor dan sedang dalam kepengurusan penggantian SHM tersebut. Sayangnya, Ruli Firlyangsa, Brands Manager Bank Mandiri Mitra Usaha KCP Seri Pelayang, memilih bungka dan tidak mau menemui awak media untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan pegawai Bank Mandiri KCP Seri Pelayang, bahwa pimpinannya tidak mau untuk ditemui siapapun termasuk awak media, belum tahu apa yang menyebabkan Ruli Firlyangsa tidak mau menjelaskan dan tidak bersedia melakukan pembelaan di media terkait hal ini. Diketahui selain surat kehilangan jaminan sertifikat yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Seri Pelayang, surat keterangan lunas juga baru dibuat sejak 12 Juli 2022, sementara pelunasan angsuran pinjaman telah lunas sejak 17 Januari 2022 lalu. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.